Usulan kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil Provinsi Jambi ditolak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jumlah tersebut dimilai terlalu banyak dibandingkan angka pensiun setiap tahunnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Husairi, mengatakan beberapa saat lalu Kemenpan RB mengajak rapat seluruh sekda Kepala BKD, Kadis Kesehatan, dan Kadis Pendidikan se-Indonesia mengenai persiapan penerimaan CPNS tahun 2018. Husairi mengatakan pemerintah Provinsi Jambi sebelumnya mengajukan kuota penerimaan sebanyak 4.432 posisi sementara untuk kabupaten kota di Provinsi Jambi secara keseluruhan mengajukan sekitar 16.100 posisi total usulan yang diajukan untuk mengisi tiga formasi yakni tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga infrastruktur khusus untuk pemerintah Provinsi Jambi menurutnya yang semula mengajukan 4.432 posisi berdasarkan hasil rapat Kemenpan RB merekomendasikan meninjau ulang jumlah tersebut jumlah usulan harus berdasarkan angka pensiun setiap tahun sedangkan rata-rata jumlah pensiun untuk pemerintah Provinsi Jambi setiap tahunnya sekitar 350 orang Nah, khusus Provinsi Jambi kita ajukan 4.432 Nah, hasil rapat kemarin kita disuluh review kembali Review kembali artinya tidak mungkin kita ngusulkan sebanyak ini karena dia harus berdasarkan pensiun setiap tahunnya Nah, untuk Provinsi Jambi setiap tahun itu rata-rata pensiunnya 350 orang Juhanda Prahidno, Jack TV melaporkan Terima kasih telah menonton!